Selamat datang di channel Dede Kalman Ribu, bersama Surya di sini, jadi hari ini saya akan mereview jaket bawaan dari All New Honda CBR150R, seperti ini jaketnya, nanti kita lihat lebih detail, lebih dekat seperti apa jaket ini, bahannya seperti apa, harganya berapa, dan inversi pada saat menggunakan jaket ini. Oke sebelum masuk ke video utama jangan lupa di subscribe dulu channel CDK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya plus saya juga punya channel baru namanya Hotel Resto, linknya ada di sebelah sana, tinggal klik aja ya. Kalau sudah mari kita masuk ke video utama, selamat menonton! Ini adalah jaket ya, jaket kalau kawan-kawan nanti membeli Honda CBR150R All New nya ya, jadi untuk 50 pembeli pertama nanti bisa mendapatkan jaket ini ya, dengan serah dan ketentuan ya, tapi kawan-kawan yang tidak membeli bisa juga, dia membeli secara terpisah, nah itu harganya saya cantumin di bawah nanti ya, berapa harga jaket ini. Jadi sekarang kita akan lihat kayak apa sih jaketnya ini ya, dari tampilan kan kawan-kawan udah lihat nih seperti ini, ya kan? Dari desainnya juga kelihatan seperti ini, terus bahannya nanti gimana kira-kira gitu kan? Nah ini tampilan dari belakangnya seperti ini, tampilan belakangnya, ya kan? Kelihatan? Ya, ini dia. Oke, ini adalah aksesoris resmi ya, dalam artian aksesoris resmi dari Honda. Ini, terus yang saya lihat di sini adalah, nih begitu di saya pegang, bahannya nih, kedengeran nggak? Iya, itu bahannya keras, keras banget. Ditekuk sih bisa ya, nggak ada masalah. Cuma ini bahannya rada keras, jadi, sudah saya sih kurang nyaman kalau pakai siang hari ya, kurang nyaman siang hari. Tapi dia juga ada body protectornya di sini, nih body protektornya. Di dalamnya tapi ya, tapi lembek. Terus di sini resletingnya, enak sih deh, gampang, ya? Oke, ini dua, kiri-kanan. Terus di sini juga bisa dikecilkan, ininya, apa namanya? Ada pengikatnya gitu ya. Ini, bisa dibuka, lebih kecil tinggal ke sini, mau lebih besar tinggal dibawa ke sini. Ya, seperti itu. Terus di sini juga ada untuk melepas panas, biasanya di sini. Resletingnya, jadi supaya tidak begitu panas, nih. Ada untuk melepas panas, bisa dipasang. Cuma kalau hujan, alangkah baiknya dipasang. Masuk sih enggak, cuman alangkah baiknya, ya? Oke, di sini ada emblemnya One Heart di sini, ya? Kita buka. Oh, shipper-nya pun tulisannya Honda. Oke, sekarang kita lihat. lihat. Oh, di sini ada ininya juga. Oke, kita lihat dalamannya ya. Oh, ini terhadap ada pelapisnya lagi di dalam. Jadi, apa namanya? nggak langsung ini. Biasanya kan begini jaket itu, ya? Ini ada lapisan satu lagi. Oke, ini ada apakah di sini? Oh, ini bisa naruh sesuatu atau apa di sini. Atau mungkin kalau mau naruh back protector kali ya? Bisa nanti dimasukin ke sini kali ya? Iya, back protector. Ini dijual terpisah. Silahkan beli sendiri ya. Ini, ini bahan bagian dalamnya. Ini dalamnya sih, ini nyaman ya bahannya ini. Di sini ada kantang di dalam juga. Cuman dari sisi pergerakan yang agak susah, karena ini jaketnya kaku banget. Kaku banget. Ini harganya ada nggak di sini? Oh, enggak. Ya, kita baca dulu spesifikasi ya. Nah, 70% Cordura, 30% Tafeta Cotton. Ya, Cordura. Windproof. Ini ya, windproof. Jaket Honda Riding Jacket. Jaket dengan bahan berkualitas serta tahan angin. Ditambah dengan katun Tafeta serta kantong di dalam yang membuat nyaman dipakai dilengkapi dengan reflektif. Sehingga aman berkendara di malam hari, karena reflektif bisa memantilkan cahaya di kegelapan. Jaket ini dilengkapi dengan protektor sebagai spesial aksesoris yang ada di dalam jaket, dan lebih menjangkau keamanan dalam berkendara. Itu dia. Oke, seperti itu tampilannya. Jadi reflektifnya itu ini, reflektifnya. Ya, kalau kena sinar, ini juga. Ya, jadi bisa bling-bling. Bisa menyala dia. Oke, saya rasa feel-nya cepat kita pakai ya. Nah, langsung aja kita pakai. Saya sih bilang tadi agak kurang-kurang nyaman, tapi coba aja lah. Biar lebih oke-nya gitu ya. Tapi nggak tahu, cukup nggak ya? Dan ternyata, yang ternyata benar kebakar saya. Ini dia, jaketnya saya pakai. Ini memang buka ukuran saya, jadi nggak bisa di-crack ya. Cuman, ini keras banget, men. Keras banget. Keras banget. Mungkin karena bahan windproof itu mungkin ya. Ya. Tampilan belakang. Lih ya. Ya. Sebenarnya enak. Biksa ini enak. Cuman bahannya ini. Karena windproofnya ini. Ya. Oke. Saya rasa dimikirkan saja dulu. Review dari jaket original aksesoris dari Honda ya. Yang diperuntukkan untuk kawan-kawan. All new Honda CBR 150. Oke. Saya rasa. Semoga. Dari pemaparan saya tadi ada informasi tambahan. Bukan-bukan pengen. Bisa langsung sambangi. Bilar Honda terbuka. Terima kasih. Jangan lupa like share kemana-mana di subscribe channel D8000. Sampai jumpa lagi di video mendatang. Have a nice day. Bye bye. Sampai jumpa lagi.